Video warga kota Muara Pulian, Kabupaten Batanghari, melakukan pemecahan kaca mobil angkutan batu bara viral di media sosial. Warga dibuat keram karena angkutan batu bara yang melintas dengan mengambil jalur kanan di jalur dua kota Muara Pulian. Inilah aksi pemecahan kaca mobil angkutan batu bara yang melintas di kota Muara Pulian. Warga kesal dengan angkutan batu bara yang mengambil jalur kanan. Sehingga dengan menggunakan kayu, warga memecahkan truk angkutan batu bara yang melintas di arah yang perlawanan. Akibat jeleknya lalu lintas jalur bulian tembesi, bahkan aktivitas di malam hari tidak jarang sopir nakal melanggar arus jalur lalu lintas. Trianto, sopir angkutan batu bara, menyayangkan kejadian pemukulan kaca mobil tersebut. Sebagai satu profesi, menurut Trianto ada solusi dalam penyelesaian masalah tersebut dan tidak main pukul hingga merusak armada angkutan batu bara. Selain itu dirinya mengakui rusaknya jalan akibat banyaknya angkutan batu bara. Namun ini merupakan hasil pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan nakkah keluarga. Selain itu diakuinya, kerusakan jalan membuat sopir angkutan batu bara mengambil arah jalan yang bagus karena menghindari dampak kerusakan pada truk yang digunakan. Sebenarnya harus main pukul sih bang, kan ada solusi terbaik. Harus main tangan kan, segala sesuatu itu bang ada jalan keluarnya. Jangan kayak gitu sih, tanggapannya kayak gitu. Kalau kita tidak menarik baro, apabila kita tidak menarik baro, sekarang mobil banyak, tarian burang. Tidak, itu lari ke baro. Selamat Riyadi, Cik TV, Olaporka. Terima kasih telah menonton!